Elanesia malukurin Papua, NTT Cores Terusuhan Yogyakarta bermula dari 4 oknum pemuda K dengan 12 orang pemuda Nusa Tenggara Timur di Cafe Karaoke Glow Sekitar pukul 1.45, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, menurut saksi CD, kejadian berawal ketika Louis Ketua Pemuda-Pemudi seprovinsi NTT Yogyakarta ini bersama 12 orang anak buahnya Sedang karaoke di cafe tersebut dan hendak meninggalkan TKP sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Sementara 4 orang pemuda K sedang bersantai di depan recepsionis Pada saat tersebut, seorang oknum pemuda K yang juga bekerja di karaoke tersebut menanyakan kepada recepsionis tentang pembayaran yang dilakukan oleh Louis NTT dan anak buahnya Karena recepsionis menjawab Louis NTT tidak mau membayar, akhirnya oknum pemuda K tersebut dan Louis ribut Kedua kelompok menggunakan senjata tajam saling menyerang, akhirnya Louis Ketua Pemuda seprovinsi NTT Yogyakarta ini mendapat luka bacok Selang beberapa jam sekitar pukul 3.05 waktu Indonesia Barat, Louis sebelumnya sudah meninggalkan TKP dan karena tidak terima di bacok Louis kembali membawa anak buahnya yang berjumlah kurang lebih 200 orang itu menyerang perumahan Ketua Pemuda Kepulauan K Maluku Tenggara yang juga tidak tahu tentang kejadian di karaoke tersebut Dan terjadilah bentrok, namun Louis NTT dan anak buahnya tidak menembus pertahanan Ketua Pemuda K Akhirnya Louis NTT bersama anak buahnya kembali salah sasaran membacok seorang mahasiswa asal Papua Yang mengakibatkan mahasiswa asal Papua tersebut lumpuh seumur hidup, tangan kanan putus, dan luka robek di bagian kaki kiri Terima kasih telah menonton!